Undang-Undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara filosofis, sosiologis, dan yuridis ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan negara dari tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Ada pun materi muatan rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang ASN antara lain sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Ada pun mekanisme pengangkatan tenaga honorer dilaksanakan sebagai berikut. A. Melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. B. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik. C. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. D. Tenaga honorer dan sejenisnya diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. E. Dalam hal tenaga honorer dan sejenisnya tidak bersedia diangkat menjadi PNS, Maka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dua, pemberian hak atas jaminan pensiun kepada PPPK. Mengingat bahwa beban kerja PPPK yang sama dengan PNS, maka dalam rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN, juga dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan hak PNS. yakni, hak atas. A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Pengembangan kompetensi. D. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan E. Perlindungan. PNS maupun PPK, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu A. Jaminan kesehatan. B. Jaminan kecelakaan kerja. C. Jaminan hari tua. D. Jaminan pensiun. Dan E. Jaminan kematian. Tiga, penghapusan lembaga KASN. Fungsi tugas dan wenang Komisi Aparatur Sipil Negara KASN pada rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN dihapus untuk selanjutnya dilekatkan kembali kepada Kementerian. Empat, penetapan kebutuhan ASN. Penetapan kebutuhan PNS dan PPK harus disertai jadwal pengadaan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria untuk masing-masing jabatan sehingga dapat menjadi dasar diadakannya pengadaan PNS dan PPK. Dalam hal kebutuhan PNS dan PPK belum ditetapkan pengadaan PNS dan PPK dihentikan. Lima, pengurangan ASN. Pelampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS dan pengurangan PPPK dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Demikian penjelasan Komisi 2 DPR RI terkait rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang pertama, berkaitan dengan kelima hal ini. Dengan segala hormat, kami mengapresiasi pada DPR, khususnya Komisi 2, yang menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya lingkungan ASN maupun P3K yang berkaitan dengan penetapan dan kebutuhan PNS, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN, pengangkatan honorer, dan sebagainya. Secara umum, tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Wakil Ketua Komisi 2, kami bisa memahami hal-hal lima poin yang menjadi acuan sebagai usul inisiatif dari DPR. Pandangan pemerintah, yang pertama, usul inisiatif DPR berkaitan dengan masalah KSN, pengalihan tugas, fungsi, dan memenang pengawasan sistem merit dari KSN kepada kementerian. Secara prinsip nanti bisa kita bahas secara detail dalam pansus maupun panja, karena pada prinsipnya langkah strategis dan skala prioritas yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit manajemen ASN adalah memberikan penguatan fungsi dan peran yang berkaitan untuk melakukan evaluasi kinerja KSN, kemudian melakukan evaluasi sistem merit yang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggaranya. Jadi kami memahami usul inisiatif yang terhormat dari DPR, dan nanti akan bisa kita perdalam kembali di dalam pembahasan selanjutnya. Berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS, saya kira hal ini sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis, sehingga menurut pandangan pemerintah tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang, di mana setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan JPNS-nya, dan jika tidak melengkapi kriteria yang diperseratkan, bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda karena kondisi tertentu. Misal tahun 2020 tidak diadakan lagi rekrutmen, tetapi tahun 2021 mudah-mudahan akan dilaksanakan, dan prinsipnya sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, instansi, maupun pemerintah daerah. Bukan keinginan yang selama ini ada sehingga pembengkak dalam hal, termasuk juga mencermati gelagat perkembangan dan dinamika selama tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 ini yang ada kebijakan kerja kedinasan di rumah dan kerja kedinasan di kantor yang saya kira nanti dari Kementerian Keuangan juga akan menjelaskan efektivitas dan efisiensi yang ada. Berkaitan dengan kesejahteraan P3K, pemerintah telah menerbitkan PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang telah mengatur mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka Undang-Undang No. 5 tahun 2014, khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan hiuran pasti. Secara singkat, nanti dari Kementerian Keuangan akan menjelaskan, sebenarnya pada awal bulan Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat Ibu Menteri Keuangan yang mengundang Pak Mendagri, mengundang kami juga untuk membahas secara detail ini. Tapi kemudian ada pandemi COVID-19 hingga konsentrasi anggaran memang akhirnya ditujukan untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan-bantuan sosial. Yang keempat, berkaitan dengan pengurangan PNS dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal, pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Pandangan pemerintah secara prinsip bahwa kebijakan perampingan organisasi itu merupakan salah satu prerogatif Presiden. Dan menurut PP11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lainnya. Usulan DPR berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer. Pandangan pemerintah bahwa penerimaan PNS dan P3K harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan perseratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak ditetapkan PP48 tahun 2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, yang mana pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra putri terbaik bangsa menjadi bagian daripada pemerintah karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi. Pemerintah dalam kurun 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer XTHK II dan mengangkat lebih kurang 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi dan sudah mencapai hampir 24,7 persen dari total PNS yang ada. Pada tahun 2018 tenaga honorer XTHK II yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus dan sudah lulus yaitu 6.811 orang. Pada tahun 2019 sudah dilakukan seleksi P3K terutama bagi tenaga honorer XTHK II yang memenuhi syarat dan sudah dinyatakan lulus sebesar 51.293 yang kesemuanya ini sedang dipersiapkan SK-nya oleh BKN yang mudah-mudahan dalam waktu cepat akan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan tidak mengubah Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN pemerintah terus berupaya melalui mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dengan tetap memperhatikan kepatuan terhadap Undang-Undang yang terkait salah satunya dengan merekrut tenaga guru yang kebutuhannya diperkirakan sejumlah 1 juta termasuk 34.954 yang telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019. Kesimpulan bahwa pada saat ini secara prinsip pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan secara drastis yang tadi diusulkan oleh yang terhormat DPR dari 5 poin. Dari penjelasan panjang lebar tadi saya kira kesimpulannya pemerintah sebenarnya menolak ini direvisi ya tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Menpan RB jadi saya ingin memberi saran ini saran Pak Ketua jadi kalau dari penjelasan Pak Menpan RB tadi ada sekitar 1,3 juta tenaga guru yang akan diangkat gitu ya saya mengusulkan memberikan saran bagaimana kalau tenaga itu juga memasukkan tenaga guru honorer yang usianya di atas 35 tahun Pak Menpan RB saya beberapa kali ke daerah mendengar secara langsung kasihan mereka ini sudah lama mengabdi memberikan apa namanya sebagai guru honorer dengan penghasilan yang sangat minim ya ini kalau bisa saya menyarankan untuk masuk di dalam 1,3 juta tenaga guru yang akan diangkat tadi ya menurut Pak Menpan RB selamat menikmati selamat menikmati